Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy And I'll say welcome to ICT Class Selamat datang di kelas ICT bersama Bunda Ajan Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with re-studying Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tentang domain Apa itu domain, jenis-jenisnya, dan bagaimana sih cara membelinya Oke, make yourself comfortable and stay focused on the video You may post for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out Nah, apa itu domain? Sederhananya, domain adalah sebuah alamat atau nama Yang digunakan untuk mengenali server komputer, web server, ataupun mail server Domain sangat erat kaitannya dengan hosting atau server Lalu, apa perbedaan keduanya dan mengapa keduanya saling terkait? Mari kita simak Nah, domain diibaratkan dengan nama swalayan yang kita kunjungi Sedangkan, hosting atau server adalah bangunan fisik tempat menyimpan berbagai barang atau dalam konteks server untuk menyimpan berkas berupa foto, video, ataupun teks yang diunggah untuk keperluan web Dengan kata lain, domain membutuhkan hosting atau server untuk dapat dibuka sebagai sebuah alamat situs Layaknya semua swalayan yang membutuhkan bangunan fisik untuk memajang barang dagangannya Nah, tingkatan domain dibagi menjadi tiga Yaitu top level domain, second level domain, dan yang ketiga yaitu third level domain Mari kita bahas satu per satu Domain mempunyai beberapa tingkatan Yang pertama adalah top level domain atau TLD Yang merupakan deretan kata di belakang nama Contohnya yaitu .com, .net, .org, .edu, .gov, .info, dan lain sebagainya TLD kemudian dipilih lagi menjadi dua bagian Yaitu global top level domain atau GTLD Dan country code top level domain atau cctLD Nah, GTLD ini adalah level domain yang diperuntukkan bagi pengguna global Biasanya nama domain yang digunakan seperti yang sudah bunda sebutkan tadi Sedangkan cctLD adalah TLD domain yang khusus ditujukan bagi negara-negara tertentu Misalnya Indonesia dengan kode ID, United Kingdom dengan kode UK, Amerika Serikat dengan kode US, dan Jepang dengan kode JP Di Indonesia, semua ekstensi domain.id dikelola oleh PANDI atau pengelola nama domain internet Indonesia Semua ekstensi domain yang dikelola PANDI ini tidak boleh sembarangan digunakan Kita perlu memenuhi persyaratan tertentu sebelum memiliki beberapa ekstensi domain ini Seperti KTP, surat izin usaha, dan sebagainya Nah, jenis-jenis top level domain yang ada di Indonesia Contohnya seperti .ac.id yang digunakan untuk lingkungan akademik atau perguruan tinggi Kemudian .co.id yang digunakan untuk kepentingan komersial .or.id digunakan untuk organisasi .net.id digunakan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi Kemudian .sch.id yang digunakan untuk sekolah Serta .go.id yang digunakan untuk instansi pemerintah Tingkatan domain yang kedua adalah second level domain atau SLD Berbeda dengan TLD, SLD ini adalah domain yang jika kita berniat membeli Kita dapat daftarkan sesuai keinginan Sebagai contoh, sekolah teladan.sch.id Jadi, sekolah teladan adalah SLD dan sch.id adalah TLD-nya Yang perlu kita ketahui, domain tingkatan ini bisa kita beli dan kita daftarkan Tetapi biasanya kita akan dikenakan biaya registrasi yang wajib dibarbarui paling singkat 1 tahun Third level domain lebih dikenal dengan sebutan subdomain Dimana ia dapat dibuat sesuai selera tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu Artinya, setelah kita mempunyai domain SLD dan hosting Maka kita dapat membuat subdomain sesuka hati kita Dengan nama yang biasanya tersusun seperti ini Misalnya, smp.sekolah teladan.sch.id SMP merupakan subdomain atau third level domain Sementara sekolah teladan adalah SLD-nya dan .sch.id adalah TLD Nah, itu tadi tentang tingkatan-tingkatan domain Namun, taukah anak-anak gimana sih cara beli domain? Mari kita bahas Nah, membeli domain itu sangat mudah Kita hanya cukup mengunjungi perusahaan registrar yang terdaftar untuk memperoleh domain sesuai dengan kebutuhan Di Indonesia juga sudah banyak sekali pilihan registrar yang menawarkan domain dengan berbagai estensi Termasuk estensi.id Contohnya ada keywords, miaga hoster, jagoan hosting, idwebhost, dan banyak lainnya Nah, cukup sekian materi tentang domain Semoga materi kali ini dapat menjadi bekal untuk anak-anak sekalian Oke? Tetap semangat karena semua anak di teladan itu hebat Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini Apabila masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanya ke Bunda Ajeng Browsing di internet maupun mencari di buku Oke, let's finish our lesson today with the restating Hamdallah together Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Well, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih